Intro Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara Semuanya dalam keadaan yang luar biasa, amin Bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita ya Saya yakin dan percaya bahwa kasihnya itu Melawat setiap kita Dua orang, dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Tuhan itu hadir dan saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini Mau melawat, mau menjama setiap kita, amin Mau mengubahkan kita dan itu adalah kasih daripada Tuhan Sepanjang bulan ini kita diperlengkapi bagaimana kita sabar menanti janji Tuhan Bapak Ibu Saudara Karena janji Tuhan itu kadang digenapinya bisa dalam waktu yang lama Tapi juga bisa dalam waktu yang singkat Kadang-kadang kalau kita menunggu sesuatu yang lama itu rasanya sudah gak sabar Bener ya Apalagi kita sudah menginginkannya Kita menunggu makanan Kalau kita sudah lapar Rasanya kok lama sekali Semakin lama rasanya ketika kondisinya kita itu sedang lapar Demikian pula kalau kita menanti janji Tuhan Kalau kita sudah mendapatkan janji Tuhan Entah itu keturunan, entah itu berkat, entah itu pemulihan Apapun dalam keadaan kita saat ini kita bisa menunggunya kok lama Tuhan Kapan janji itu digenapi? Kapan Tuhan keluarga ku dipulihkan? Kapan Tuhan Tuhan berikan kepada kami keturunan? Kapan Tuhan berkat itu turun atasku? Mungkin kita menunggunya itu rasanya lama Keadaannya gak mudah Karena menunggu itu adalah pekerjaan yang tidak mudah Menunggu sesuatu yang sangat lama juga tidak mudah Kita rasanya gak sabar Pengen segera Nah ketika kita menunggu Bapak Ibu Saudara Menanti pengenapan janji Tuhan Itu bukan ketika kita seolah-olah pasrah dan ya sudah lah Kapan Tuhan datang dan kapan Tuhan mengenapi ya silahkan Atau bahkan kita berkata bahkan aku sudah lupa tuh janji Tuhan Monggo lah, monggo kerso Tuhan gitu ya Kalau dikenapi ya silahkan Kalau enggak ya aku gak apa-apa Nah itu karena penantian itu Ketika kita menanti itu kita membutuhkan sikap yang benar Bapak Ibu Saudara Katakan sama-sama sikap yang benar Karena sikap yang benar itu menentukan hidup kita ke depannya Sikap itu mungkin gak kelihatan Atau bisa mungkin kita merasakan atau bisa melihatnya Tetapi itu sangat-sangat penting Dalam menanti sikap kita seperti apa Dalam menanti janji Tuhan apa yang kita lakukan Bagaimana dengan hati kita ketika kita menunggu janji Tuhan itu Karena janji Tuhan itu ya dan amen Pasti ya kita percaya ya Karena apa Tuhan itu selalu berfirman dan dia menepati janji Tuhan tidak pernah berbohong Nah kadangkala seringkali kita gak sabar nih menunggu janji Tuhan Menanti janji Tuhan Sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat Sehingga ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat Yang berasal dari sikap hati yang keliru Yang kayak gak sabar sama Tuhan Gak percaya waktunya Tuhan Maka bisa terjadi adalah keputusan itu membawa kehancuran Ada satu contoh Abraham Bapak Ibu Saudara Abraham usia 75 tahun Abraham mendapatkan janji Tuhan Abraham bertemu dengan Tuhan dan berkata bahwa Lihatlah langit Disuruh melihat ke langit ke atas gitu ya Bahwa keturunanmu itu akan sebanyak bintang-bintang di langit Dan bahkan keturunanmu akan sebanyak pasir di lautan Banyak banget tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara Abraham waktu itu belum memiliki satu anak pun Bahkan secara ini mandul Bagaimana bisa mungkin janji itu dikenapi Usia 75 tahun Bertahun-tahun Abraham menanti janji itu Bertahun-tahun Saya pada akhirnya tahun yang ke-10 Ketika Abraham menanti janji Tuhan itu Jadi 10 tahun lamanya 10 tahun itu sangat lama ya Sehari kan 365 hari Satu tahun itu 365 hari Berarti berhari-hari Beribu-ribu hari Abraham itu menanti janji Tuhan itu Kok kayaknya gak kelihatan Kok kayaknya gak ada tanda-tandanya Tuhan itu akan memberikan janji itu Dan Abraham waktu itu setuju dengan caranya Sarah anak istrinya Untuk memperoleh anak dari hambanya yang namanya Hagar Ada jalan pikiran sendiri Mengambil keputusan sendiri Ketika menanti-nanti kok gak kunjung tiba janji Tuhan itu Tibalah Sarah berkata kepada Abraham Bagaimana kalau aku kasih Hagar hambaku Supaya kamu memiliki keturunan dan janji Tuhan itu mungkin digenapi melalui Hagar Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara Yang terjadi ketidaksabaran itu Cenderung membuah kesalahan Menghasilkan kesalahan Berbahaya Kalau kita gak sabar rasanya melakukan segala sesuatu yang kalau kita putuskan Tanpa kita mengikut sertakan Tuhan Waktu itu tuh di Alkitab juga Tuhan tidak tuliskan Di Alkitab kita tidak dituliskan Abraham berdoa Atau Sarah menghadap kepada Tuhan Membangun baik dan bertanya kepada Tuhan Gitu gak ada Mereka mengambil keputusan personal Keputusan pribadi Dan itu keputusan yang diambil itu salah Benar Abraham memiliki keturunan Tetapi setelah memiliki keturunan Ismail itu yang terjadi apa Keluarganya berantakan Bapak Ibu Saudara Pertengkaran setiap hari Perpecahan di sana Tidak ada damai sejahtera Sarah ditindas oleh Hagar Benar ya Mereka bertengkar senantiasa Sampai Sarah gak tahan Gak kerasan Dan mereka mengusir Hagar Dan kita lihat Keputusan yang diambil Ketika menanti ketidak Yang berdasarkan ketidaksabaran itu Bersifat fatal Hati-hati Bapak Ibu Saudara Oleh sebab itu Kita mengerti Ketika janji Tuhan itu diberikan kepada kita Ada waktunya Tuhan itu akan genapi Entah itu kapan kita gak ngerti Seperti Abraham Tahun yang ke-10 Abraham tidak sabar Mengambil keputusan sendiri Mengambil tindakan sendiri Tanpa mengikut sertakan Tuhan Dan kita tahu kisahnya Kita tahu cerita Kompletnya Bahwa tahun yang ke-25 lah Abraham mendapatkan janji Tuhan Mendapatkan anak seperti yang dijanjikan Tuhan Dengan oleh Sarah Melalui Sarah Lihat Waktunya gak pendek Ada 15 tahun berikutnya Tetapi Setelah keputusan yang salah itu Keputusan yang keliru Ketika Abraham Bersama dengan Hagar Menghasilkan Ismail Kita tahu ya Itu 15 tahun berikutnya Itu proses yang Yang panjang Bahkan di tengah-tengah 15 tahun itu Bahkan Tuhan itu berdiam Tidak banyak bicara Dengan Abraham Hati-hati Hati-hati Sampai satu titik Abraham menyadari Ini adalah Keputusan yang salah Ini adalah keputusan yang salah Berikutnya Di Ibrani 6 ayat yang ke-15 Oleh karena anugerah Tuhan Abraham memperoleh Kesempatan kedua Untuk memperbaharu imannya Di Ibrani yang ke-6 ayat yang ke-15 Dikatakan Abraham menanti dengan sabar Abraham tahu Kemarin dia gak sabar Keluarganya gak sabar Pasangan ini gak sabar Dan menghasilkan sesuatu yang Menghasilkan kesalahan Menghasilkan kekeosan Di dalam keluarganya Tetapi Abraham Berbalik hatinya Dan berkata Dan mulai menjadi sabar Di ayat 6 ayat 15 Dikatakan Abraham menanti dengan sabar Dan dengan demikian Ia memperoleh Apa yang dijanjikan Kepadanya 15 tahun berikutnya Abraham belajar Artinya kesabaran Seringkali kita berpikir Kapan Tuhan Waktunya kapan Kita seolah-olah Keburu-buru Rasanya sudah gak tahan Tuhan Penderitaan ini Rasanya sudah gak kuat Tuhan Kapan Tuhan itu tolong Kapan Tuhan itu pulihkan Kapan Tuhan itu selamatkan Apa Kapan Tuhan berkat itu turun Rasanya mungkin gak sabar Tetapi karena kesabaran Menanti dengan sabar Kunci kata kuncinya adalah Menanti dengan sabar Dan dengan demikian Ia memperoleh apa yang dijanjikannya Hari ini mungkin banyak hal yang dijanjikan Tuhan Dalam kehidupan kita Kita mau belajar Untuk menanti janji Tuhan itu Dengan sabar Tidak buru-buru Kita percaya dan yakin Bahwa waktu Tuhan adalah Waktu yang terbaik Amen Kita kadang nyanyi Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Tapi kadangkala Di dalam prosesnya Kita rasanya pengen Tuhan Kapan Gak sabar Ada satu tokoh Alkitab Yang kita belajar Hamba Tuhan ini Menanti dengan sabar Janji Tuhan Sepanjang 45 tahun Bayangkan 45 tahun Kalau Abraham 25 tahun Ini 45 tahun Hamba Tuhan ini Menanti janji Tuhan 45 tahun berikutnya Baru digenapi Bayangkan Kalau kita menanti 45 tahun Rasanya mungkin sudah Gak tahu lagi ya Gak tahu lagi Itu tuh janji Tuhan apa Mungkin itu perasaan kita sendiri Jangan-jangan itu Keinginan kita Atau jangan-jangan itu Bukan janji Tuhan Mungkin bertanya-tanya Terus Senantiasa Kapan Tuhan Kapan 45 tahun Bapak Ibu Saudara Abraham aja 25 tahun Ini 45 tahun lamanya Orang ini menanti janji Tuhan Siapakah dia Dia adalah Kaleb Kaleb menanti janji Tuhan Sepanjang 45 tahun Kaleb itu Dengan sabar Waktunya 45 tahun itu Akhirnya Tuhan ke-Nabi Kita belajar bersama-sama Di Joshua 14 ayat yang ke-6 Perikopnya adalah Kaleb mendapat Hebron Joshua 14 Maaf Joshua 14 ayat yang ke-6 Sampai ayat yang ke-15 Saya akan bacakan Sudah ketemu semuanya Katakan amin Lebih antusias Bapak Ibu Saudara Yang sudah ketemu Katakan amin Kaleb pendapat Hebron Bani Yehuda Datang menghadap Joshua di Gilgal Pada waktu itu Berkatalah Kaleb Bin Yefune Orang Kenas itu Kepadanya Engkau tahu Firman yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku Dan tentang engkau Di Kades Barnea Aku berumur 40 tahun Ketika aku disuruh Musa Hambat Tuhan itu Dari Kades Barnea Untuk mengintai negeri itu Dan aku pulang Membawa kabar Kepadanya Yang sejujur-jujurnya Sedang saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi ke sana Dengan aku Membuat tawar hati Bangsa itu Aku tetap mengikut Tuhan Allahku Dengan sepenuh hati Pada waktu itu Musa bersumpah Katanya Sesungguhnya Tanah yang diinjak Oleh kakimu itu Akan menjadi milik Musa kamu Dan anak-anakmu Sampai selama-lamanya Sebab engkau telah Mengikut Tuhan Allahku Dengan sepenuh hati Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memelihara Hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun Lamanya Sejak diucapkan Tuhan Firman itu Kepada Musa Dan selama itu Orang Israel Mengembara Di Padanggurun Jadi sekarang Telah berumur 85 tahun Aku hari ini Pada waktu ini Aku masih sama kuat Seperti pada waktu Aku disuruh Musa Seperti kekuatanku Pada waktu itu Demikianlah kekuatanku Sekarang Untuk berperang Dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu Berikanlah kepadaku Pegunungan Yang dijanjikan Tuhan Kepada Tuhan pada waktu itu Sebab engkau sendiri Mendengar pada waktu itu Bahwa disana Ada orang enak Dengan kota-kota yang besar Dan berkubu Mungkin Tuhan Menyertai aku Sehingga aku Menghalau mereka Seperti yang difirmankan Tuhan Lalu Janji Tuhan itu Janji Tuhan itu Akhirnya Diterima Didapatkan oleh Kaleb Selama menanti 45 tahun ini Ketika saya merenungkan Tuhan Orang ini luar biasa Bagaimana 45 tahun lamanya Kaleb menanti Janji Tuhan Tidak dengan posisi Yang pasif saja Duduk diam di rumah Gitu ya Atau Leha-leha di rumah Dan ya Pasti Tuhan genapi janjinya Tidak demikian Karena sikap hati kita Yang menentukan Kita mendapatkan itu Atau tidak Lalu hari itu Kita belajar hari ini Saya senang sekali Firman Tuhan itu Benar-benar Benar-benar Menerangi hidup kita Sehingga Tidak cuma tulisan Atau cuma mendengar Tetapi itu Biar menerangi hidup kita Jadi kita tahu Bagaimana Kita hidup Bagaimana kita bisa Mendapatkan janji Tuhan Firman Tuhan itu Bukan tulisan Yang kita baca Dan berlalu begitu saja Bukan Bapak Ibu Saudara Benar-benar hidup Atas hidup kita Benar-benar ini Sangat bermanfaat Benar-benar ini Sangat real Apa ya Relate gitu ya Untuk saat ini Dan sampai selama-lamanya Ketika Kisah tentang Kaleb ini Dituliskan Membuat setiap Kita menyadari Iya ya Bahwa Kita belajar Bagaimana menanti Janji Tuhan Dan mendapatkannya 45 tahun Apa sih kuncinya Apa sih kuncinya Kaleb sabar Dan mendapatkan janji Tuhan Yang pertama Saya temukan adalah Bagaimana Mengapa Kaleb mendapatkan Janji Tuhan Dengan sabar Karena Kaleb Tidak menganggap Remeh firman Tuhan Yang pertama Kaleb tidak menganggap Remeh firman Tuhan Di ayat yang ke-6 Dikatakan Bani Yehuda Datang menghadap Yosua di Gilgal Pada waktu itu Berkatalah Kaleb bin Yefune Orang Kines itu Kepadanya Kaleb masih ingat Dan dia tidak Meremehkan firman Tuhan Yang berkata Engkau tahu firman Yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku Dan tentang engkau Dikardes Barnea Perkataan Musa Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Musa Itu dipegang terus Sama Kaleb Kapanpun Barang dikatakan 45 tahun lamanya Dia tidak lupa loh Musa itu Pernah berfirman Tuhan itu Pernah berfirman Melalui Musa Maaf Tuhan itu Pernah berfirman Melalui Musa Tentang Kaleb Akan mendapatkan Tanah itu 45 tahun itu Dipegang sungguh-sungguh Waktu itu 40 tahun Ketika mendapatkannya Dan janji itu Digenapi ketika Usia 85 tahun Musa tidak pernah Musa Kaleb tidak pernah Menganggap Rempe firman Tuhan itu Selama 45 tahun itu Bukan waktu yang singkat Namun itu Waktu yang panjang Tetapi tidak sedetik pun Kaleb Melepaskan janji Tuhan itu Meragukan janji Tuhan itu Tidak sedetik pun Dia tetap menunggu Menanti Dan dia terus ingat Bahwa Musa Penyampaian Bahkan Musa Yang menyampaikan Firman Tuhan itu Sudah meninggal Tetapi Kaleb masih Pegang Firman Tuhan Sekalipun yang Menyampaikan itu Sudah meninggal Sudah beda Generasi Tetapi Kaleb masih Pegang Firman Tuhan itu Apakah kita Masih pegang Janji Tuhan Mungkin janji Tuhan itu Melalui ketika kita Berdoa Saat teduh Atau bisa melalui Hamba Tuhan Atau melalui Pemimpin yang ada Masih kita pegang gak Janji Tuhan itu Jangan pernah Remehkan Firman Tuhan Yang kita dengar Yang kita baca Mungkin kita berpikir Jangan pernah Meremehkan Bapak Ibu Saudara Bahkan siapapun Yang menyampaikan Firman Tuhan Karena Penyampai firman Tuhan Ini alat Tetapi yang penting Adalah firmannya Musa berlalu Musa meninggal Tapi yang penting Adalah firman Tuhannya Jangan pernah Anggap Remeh Firman Tuhan Yang kita dengar Atau yang kita baca Karena Firman Tuhan Dikatakan di Amsal 13 Ayat yang ke-13 Amsal 13 Ayat yang ke-13 Dikatakan demikian Siapa meremehkan Firman Ia akan menanggung Akibatnya Tetapi Siapa taat Kepada perintah Akan menerima Balasan Siapa yang meremehkan Firman Ia akan menanggung Akibatnya Sederhana mungkin ya Satu Ayat ini Siapa Yang meremehkan Firman Ia akan menanggung Akibatnya Jangan pernah Anggap Remeh firman Tuhan yang kita dengar Maupun yang kita baca Akan ada Kita akan menanggung Akibatnya Bapak Ibu Surara Akibatnya apa Karena firman Tuhan itu adalah Pelita bagi kaki kita Benar ya Dan di Masmur yang ke-19 Ayat yang 105 Kita Baca Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Firman Tuhan itu Pelita bagi kaki kita Dan terang Bagi jalan kita Pelita Jadi kalau kita Menganggap Remeh terang Kita menganggap Remeh pelita itu Bahaya Kalau masa-masa Keadaan kita Dalam kegelapan Kita gak ngerti Jalan kita ke depan Seperti apa Tanpa pelita Tanpa terang Wah itu Itu bisa Tersesat kita Jelas ya Bisa tersesat Bahkan jalan yang Kita anggap Benar Belum tentu Benar loh Karena Kita tidak Diterangi oleh Pelita Kita tidak Jalan-jalan kita Tidak diterangi Berbahaya Mengapa orang Banyak yang Tersesat Dengan Pemikirannya Sendiri Karena tidak Hidup dalam Firman Apa yang mereka Pikir benar Apa yang mereka Pikir itu Yang mereka Rasakan itu Benar Belum tentu Itu benar Perasaan itu Belum tentu Benar Tapi firman Tuhan itu Benar ya Dan amen Kita bisa Merasa bahwa Tuhan itu Jahat Kita bisa Merasa bahwa Gereja Tuhan Atau tubuh Krisus itu Jahat Itu perasaan kita Tapi kebenarannya Tidak semikian Tanpa Diterangi oleh Firman Tuhan Kita bisa Tersesat Hidup kita Oleh sebab itu Penting sekali Untuk kita Tidak meremehkan Firman Tuhan Penting sekali Bapak Ibu Saudara Jangan anggap Remeh Firman Tuhan Kenapa Adan dan hawa Jatuh Karena meremehkan Firman Tuhan Tuhan dengan jelas Ngomong Jangan kamu makan Semuanya boleh Kamu makan Buah di taman ini Cuma satu Tanaman satu buah Yang gak boleh Kamu makan Semuanya boleh Kamu makan Tapi jangan Kamu makan Buah ini Buah tentang Tetapi pohon Pengetahuan tentang Yang baik dan benar Itu jangan kamu makan Mereka meremehkan itu Dan jatuhlah Dalam dosa Hati-hati Ketika kita Meremehkan Firman Tuhan Yang kita dengar Atau kita baca Hati-hati Itu kita bisa tersesat Dan jatuh Dalam dosa Yang lebih dalam lagi Kita buka Sama-sama di Masmur 19 Bapak Ibu Saudara Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-13 Masmur yang ke-19 Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-13 Saya bacakan Taurat Tuhan itu Sempurna Katakan sama-sama Sempurna Sekali lagi Sempurna Menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu Teguh Memberikan hikmat Kepada orang Yang tak berpengalaman Tidak Tuhan itu Tepat Tepat Menyukakan hati Perintah Tuhan itu Murni Membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu Suci Tetap ada Untuk selamanya Hukum-hukum Tuhan Itu benar Adil semuanya Dikatakan Lebih indah Daripada emas Bahkan daripada Banyak emas tua Jadi firman Tuhan ini Lebih indah Daripada emas Bahkan lebih indah Daripada emas tua Kita kalau lihat Emas gede ini kita Semenang ya Bapak Ibu Saudara Bayangkan emas gede Alkitab kita Pasti kita buat Berebutan kan Ada emas Apalagi emas tua Mahal Harganya dua kali lipat Tapi kalau kita lihat Alkitab kita Di meja Di kamar Berdebu Kita gak peduli Belajar Bapak Ibu Saudara Ini lebih berharga Daripada Emas Bahkan Daripada emas tua Dan lebih manis Daripada madu Bahkan daripada Madu tetesan Dari sarang lebah Madu murni Yang langsung Dari lebahnya Lagi pula Hambamu Diperingatkan Oleh semuanya itu Dan orang yang berpegang Padanya mendapat Upah yang besar Siapakah yang dapat Mengetahui kesesatan Siapa Yang bisa mengetahui Kesesatan Bebas karena aku Daripada yang Tidak kusadari Kadangkala kita Tersesat dan Tidak sadar Tetapi firman Tuhan Yang menerangi Jalan kita Sehingga kita Tidak tersesat Bapak Ibu Saudara Kalau kita gak ngerti Apa yang harus kita putuskan Hidup kita Jalan kita Dalam menanti Janji Tuhan Hiduplah dalam Firman Tuhan Karena itu penting Jangan pernah remehkan Firman Tuhan Ada satu tokoh Alkitab Yang meremehkan Firman Tuhan Yang namanya Saul Kita tahu semuanya Kenapa Saul gagal Menjadi raja Karena dia tidak taat Dengan firman Tuhan Yang diucapkan oleh Samuel Betul ya Nabi Samuel Tahan dulu Dia melakukan Apa yang dia pikir Dia gak sabar Dia gak sabar Menanti waktu itu Ada peperangan Dan dia gak sabar Ambil keputusan Udah lakukan ini Yang merintahkan Pasukannya Bikin persembahan sendiri Gitu ya Melakukan sendiri Padahal waktu itu Dia bukan sabar dulu Dia tidak melakukan itu Dan dia melakukannya Dengan caranya sendiri Lihat apa yang terjadi Saul ditolak oleh Tuhan Tuhan undur daripada Saul Kenapa? Karena dia meremehkan Firman Tuhan Mari sama-sama Tuhan itu lebih suka hati yang taat Dengan firman daripada Persembahan kita Belajar ketika kita mendengar Firman Tuhan Jangan pernah remehkan itu Jangan pernah remehkan Karena berbahaya Bapak Ibu Saudara Amin Mari sama-sama Empat tahun lamanya Tidaklah mudah Ketika Kaleb mengimani Dan menghidupi Janji Tuhan itu Dia dengar Dia tidak menganggap Remeh dan dia pegang Itu membuat Kaleb akhirnya Sampai kepada Janji Tuhan itu Ketika kita menanti Janji Tuhan Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah Anggap remeh Janji Tuhan itu Jangan pernah Anggap remeh Firman Tuhan Amin Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara Ketika kita mulai Menganggap remeh Firman Tuhan Hati-hati Firman Tuhan Dikatakan Siapa Yang tersesat Siapa yang sadar Kalau dirinya tersesat Kadang-kadang gak sadar Aku kok gak Gak sepaham ya Ternyata Saya sering menemukan Begitu Bapak Ibu Saudara Aku ras Saya pikir Hidup saya baik-baik saja Hati saya baik-baik saja Tetapi ketika Saya membaca Firman Tuhan Seperti diterangi Tidak baik-baik Loh hatimu Hatimu ternyata Masih menyimpan Kesalahan orang lain Ternyata hatimu Masih tidak Peduli Itu firman Tuhan Kita merasa Mungkin itu baik-baik saja Tetapi ternyata Kita tersesat Tapi firman Tuhan Yang meneranginya Amin Oleh sebab itu Jangan pernah Anggap remeh firman Tuhan Itu kunci yang pertama Kunci yang kedua Adalah Bapak Ibu Saudara Di ayat yang ketujuh Kembali ke Yosua 14 Ayat yang ketujuh Dikatakan Aku berumur 40 tahun Ketika Aku disuruh Musa Kata-kata Ketika aku disuruh Musa Melompat di dalam hati saya Kaleb ini luar biasa Kenapa dia bisa mendapatkan Janji Tuhan Karena yang kedua adalah Kaleb Taat dan tunduk Dalam otoritas ilahi Taat dan tunduk Dalam otoritas ilahi Ketika Kaleb Diberintahkan Musa Untuk mengintai Dia lakukan itu Dengan baik Dia pulang Mengatakan dengan Sejujur-jujurnya Dia taat Dan bahkan Kenapa taat dan tunduk Dalam otoritas ilahi Dan bahkan Dia bisa respek Kepada Yosua Ketika Musa itu meninggal Pemimpin baru adalah Yosua Yosua ini siapa? Teman perjuangan Seumuran Kita susah-susah bareng Tetapi kenapa hari ini Kau menjadi pemimpinku? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara Tetapi Kaleb Belajar untuk Tunduk kepada Yosua Tidak ada dituliskan Kaleb Berontak kepada Yosua Tidak ada dituliskan Kaleb komplain Kepada Yosua Tidak Jadi Kaleb Memiliki Sikap hati Yang taat dan Tunduk kepada Otoritas ilahi Di zaman ini Tidak mudah Menemukan Orang yang memiliki Ketaatan dan ketundukan Itu tidak mudah Sebaliknya Yang muncul apa? Roh pemberontakan Gampang banget Tidak terima ini Tidak terima itu Mengapa begini Komplain sana Komplain sini Rasanya itu kayak Kayak dirinya sendiri Yang sempurna Gitu ya Seperti seolah-olah Dirinya sendiri yang sempurna Kita lihat Segala sesuatu Yang Tuhan izinkan Untuk di atas kita Ada otoritas Itu adalah Seizinnya Tuhan Bagian kita itu Adalah taat dan Tunduk Sekalipun itu Lebih mudah Sekalipun itu Tidak lebih pintar Sekalipun itu Mungkin Tidak lebih kaya Tidak lebih berpendidikan Tapi bagaimana Kita belajar Taat dan tunduk Dalam otoritas Ilahi Taat itu Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Taat itu artinya Sikap tubuh kita Sikap tubuh kita Yang taat Kalau misalnya Pak Arief Tolong Bawakan Tisu Saya Bawakan tisu Untuk Pak Arief Artinya itu adalah Saya Taat Karena itu adalah Sikap tubuh Saya Langsung saya Kasihkan Itu sikap tubuh Yang taat Nah Tunduk artinya apa? Tunduk itu Berbicara tentang Sikap hati kita Saya bisa taat Dan tak tunduk Loh Apa sih tisu? Surum bawa Kan bisa sendiri Misalnya gitu ya Kan bisa sendiri Nanti Tidak tahu Masih repot Contohnya begitu Itu saya Tapi nanti akan saya lakukan Atau bahkan saya datang Dengan hati yang Tidak terima Gitu Ngomel gitu ya Itu artinya Saya taat Tapi tidak tunduk Atau saya tunduk Ya ko Nanti saya Bawakan ya Tapi saya gak Nanti-nanti Menunda-nunda Artinya saya Tidak Taat Tapi saya tunduk Hati saya gak ada masalah Boleh Nanti saya bawakan Tapi saya gak Gerak-gerak Itu artinya saya tidak Taat Tapi saya tunduk Nah taat dan tunduk Itu perlu Seperti Kaleb Diberintahkan oleh Musa Untuk mengintai Dia taat Langsung pergi kan Dan dengan sikap Hati yang benar Dia kembali Dan mengutarakan Sejujur-jujurnya Nah taat dan tunduk Itu penting Bapak Ibu Saudara Taat dan tunduk Kepada siapa Kita lihat di Ibrani 13 Ayat yang ke-17 Ibrani yang ke-13 Ayat yang ke-17 Dikatakan demikian Taatilah Pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah Kepada Mereka Ini firman Tuhan Ya Bapak Ibu Saudara Taatilah Pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah Kepada mereka Jadi taatilah Dan Tunduklah Sebab Mereka berjaga-jaga Atas jiwamu Sebagai orang-orang Yang harus Bertanggung jawab Atasnya Kita belajar Karena kita Tetap kuat Kita bisa Kita bisa Bikin peraturan Sendiri Kita bisa Lakukan itu Sendiri Tanpa Musa Hati-hati Ketika kita Penundukkan diri Janji Tuhan Adalah Mengikuti Tuhan Dengan sepenuh hati Katakan Sepenuh hati Di ayat yang ke-8 Dikatakan Tetapi Saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi ke sana Dengan aku Membuat tawar hati Bangsa itu Tetapi Aku mengikut Tuhan Allahku Dengan sepenuh hati Di ayat yang ke-9 Juga dikatakan Pada waktu itu Musa bersumpah Katanya Sesungguhnya Tanah yang diinjak oleh Kakekku itu Akan menjadi milik Musa kamu Dan anak-anakmu Sampai selama-lamanya Sebab engkau telah Mengikuti Tuhan Allahmu Dengan sepenuh hati Sepenuh hati Bahasa aslinya Dikatakan Memakai kata Maulai Yang artinya adalah Penuh Full To be full Penuh Sepenuh hati Atau totalitas Mengikut Tuhan Tidak setengah Setengah mengikut Tuhan Karena kalau kita Setengah-setengah Mengikut Tuhan Kita akan mudah Menyerah Bapak Ibu Saudara Tapi kalau kita Totalitas mengikut Tuhan Tuhan mengajarkan Kepada kita Kita akan Mendapatkan Bagian kita Ada di Lukas Yang ke-14 Ayat yang ke-25 Yesus mengajarkan Bagaimana kita Mengikut Yesus Ini mengajarkan Kita untuk Sepenuh hati Ayat yang ke-25 Lukas 14 Ayat yang ke-25 Pada suatu kali Banyak orang Berduyung-duyung Mengikut Yesus Dalam perjalanannya Sambil berpaling Ia berkata Kepada mereka Jikalau seorang Datang kepadaku Jikalau seorang Datang kepadaku Dan ia tidak Membenci Bapak ibunya Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya Sendiri Ia tidak Dapat mengikut aku Barang siapa Tidak mengikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat Menjadi muridku Sebab Siapakah diantara kamu Yang kalau Mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau-kalau Cukup uangnya Untuk menyelesaikan Pekerjaan itu Supaya Jikalau ia sudah Meletakkan dasarnya Dan tidak dapat Menyelesaikan Jangan-jangan Semua orang yang melihatnya Mengejek dia Sambil berkata Orang ini mulai Mendirikan Tetapi tidak Sanggup menyelesaikan Atau raja manakah Kalau mau pergi Berperang melawan raja lain Tidak duduk dahulu Untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu Orang ia sanggup Menghadapi lawan Yang mendatangnya Dengan 20 ribu orang Jikalau tidak Ia akan mengirim Utusan selama musuh itu Masih jauh Untuk menanyakan Syarat-syarat perdamaian Demikianlah Pulalah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi Muridku Hati-hati Garam memang baik Tapi jika garam itu Menjadi tawar Dengan apakah Ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Baik untuk ladang Maupun untuk pupuk Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga Untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Dikatakan Kalau kita mau Membangun sesuatu Kalau kita mau Berperang Kalau kita mengikut Tuhan Dikatakan Kita belajar untuk Yang namanya Totalitas Sepenuhnya Kalau kamu membangun Sesuatu Rancangkan dulu Kalau kamu berperang Pikirkan dulu Kalau kamu mengikut Tuhan Bahkan Kalau kamu mau mengikut Aku tidak meninggalkan Bapamu Tidak meninggalkan Ibumu Tidak meninggalkan Anakmu Kau tidak layak Menjadi muridku Artinya Kalau kita mengikut Tuhan Itu harus full Harus totalitas Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara Karena kalau kita Setengah-setengah Tidak mendapatkan Bagian di dalam Kerajaan surga Bahkan dikatakan Kalau kita suam-suam Tidak panas Tidak dingin Kita dimuntahkan Benar Oleh sebab itu Bagaimana kita belajar Dalam penantian Janji Tuhan Yang penting Aku total sama Tuhan Yang penting Aku full sama Tuhan Tidak tahu Kapan waktunya Tuhan akan berikan Menjadi bagianku adalah Aku mau Sungguh-sungguh Berikan yang terbaik Kenapa Bapak Ibu Saudara Karena kalau kita Setengah-setengah Malah mungkin Kita bisa gagal Karena kita akan Menemukan tantangan Halangan Fokus kita akan terpecah Karena kita Tidak sepenuhnya Fokus kita akan terpecah Sehingga kita tidak Mendapatkan Apa yang kita Mau Apa yang visi Yang Tuhan berikan Dalam istatuh kehidupan kita Ya sungguh-sungguh Kita belajar Dari Kaleb Kaleb dikatakan Bahwa dia mengikut Dengan sepenuh Nya Jadi hamba yang Sungguh-sungguh dikatakan Mengikut Tuhan Alah dengan sepenuh hati Dengan totalitas Kalau kita mengikut Tuhan Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara Ikut Tuhan Sepenuhnya Ini bukan saya Kita sama-sama Belajar bersama-sama Ini firman Tuhan Yang sampaikan Mari kita sepenuhnya Mengikut Tuhan Jangan setengah-setengah Kalau kita melayani Kalau kita mengiring Tuhan Kalau kita mau Berjalan bersama dengan Tuhan Sepenuhnya Wah pekerjaanku Hari minggu itu banyak Pekerjaanku Hari minggu itu mungkin ramai Aku mau ngikut Tuhan Kalau mau ibadah sama Tuhan Totalitas Bapak Ibu Saudara Jangan kita ada disini Tapi pikiran kita ada Di tempat kerjaan kita Jangan kita beribadah Tetapi hati kita mungkin tidak disini Namanya totalitas itu Bahkan sepenuhnya Berjuang sepenuh Segenap hati Ketika ada tantangan Ketika ada permasalahan Ketika kita total Ketika kita berikan yang terbaik Itu akan menjadi kekuatan Untuk setiap kita Untuk mengalahkan itu Kalau kita mau naik gunung Bapak Ibu Saudara Kalau kita sudah tekat Sepenuh hati Walaupun itu tuh berat Aku mau sampai ke puncak Maka kita akan berikan yang terbaik Tapi kalau setengah-setengah Dari awal Sudah setengah-setengah Keliatannya gak mungkin Udah lah Balik aja Udah lah mundur aja Udah lah berhenti aja Kita mudah seperti itu Tapi kalau kita tahu Ada janji Tuhan Yang akan Yang ada di ujungnya Kita tidak tahu kapan itu Kita akan totalitas Amen Kita akan sepenuhnya Sampai kita Sampai kita akan mendapatkannya Mari sama-sama Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara Jangan ikut Tuhan Setengah-setengah Ikut Tuhan Full Totalitas Seluruh tubuh Jiwa Raga Roh kita Kita berikan kepada Tuhan Apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupan kita Apapun itu Kesehatan Kekuatan Tubuh kita Berkat Itu Tuhan Untuk kita mengelola Untuk buat kemuliaan Nama Tuhan Bukan Oleh sebab itu Ayo sama-sama Kita total Mengikut Tuhan hari ini Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara Dan yang terakhir Saya mau sampaikan Bagaimana Kita akhirnya Mendapatkan janji Tuhan Dari Kaleb Di ayat yang ke-11 Dikatakan Ayat yang ke-10 Jadi sekarang Masih di Yosua 14 ayat yang ke-10 Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya Sudah diucapkan firman Tuhan itu Kepada Musa Dan selama itu Orang Israel mengembara Di padang gurun Jadi sekarang Telah berumur Di 85 tahun Aku hari ini Pada waktu ini Aku masih sama kuat Seperti pada waktu Aku disuruh Musa Yang ke-4 adalah Memelihara tubuh kita Bagaimana Musa Selama 45 tahun Memelihara hidupnya Dan memelihara tubuhnya Sampai usia 85 tahun Dan berkata Dulu Usia 40 tahun Sekarang usia 85 tahun Aku masih sama kuatnya Untuk mendapatkan Untuk keluar masuk Di Tahebron itu Sehingga Musa tidak Sehingga Kaleb tidak kehilangan Janji Tuhan itu Bapak Ibu Saudara Sehingga Kaleb tidak kehilangan Janji Tuhan itu Ketika Musa pertama kali Menjanjikan itu Sampai saat ini Usia ku 85 tahun Kaleb tetap kuat Tubuh kita ini Kendaraannya Untuk kita sampai Kepada janji Tuhan Ada bensinnya Ada olinya Tapi kalau mobilnya Mogok Kalau mobilnya Mesinnya rusak Tidak bisa kemana-mana Kita ini Tubuh Tubuh kita ini Adalah mobil Untuk kita sampai Kepada janji Tuhan Jangan sampai ketika Janji Tuhan itu Digenapi Tapi kita sudah Tidak bisa menikmatinya Kaleb dengan tegas berkata 85 tahun Masih sama kuatnya Aku bisa keluar masuk Masih bisa kuat ini Demikian pula kita Mari Bapak Ibu Saudara Tubuh kita ini Bukan berarti Minor Mengikut Tuhan itu Tuhan tidak pedulikan Tubuh kita Tidak Tuhan peduli Atas tubuh kita Karena tubuh kita Juga dipakai Untuk kemuliaan Tuhan Di 1 Kurentus 6 Ayat yang ke-19 Dikatakan demikian Atau 1 Kurentus 6 Ayat 19 Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Ba'it roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu Peroleh dari Allah Dan bahwa kamu Bukan milik kamu sendiri Ayat yang ke-20 Sebab Kamu telah dibeli Dengan harga Yang telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan apa? Tubuhmu Jadi tubuh kita ini penting Kalau kita sakit-sakitan Kalau kita lemah Kalau kita tidak berdaya Janji Tuhan itu digenapi Kita tidak bisa menikmatinya Saya rindu Saya berdoa Sungguh-sungguh Tuhan Kalau boleh Di usia Di tahun 2030 Ada 300 gereja lokal yang kuat Bahkan 1 juta murid Yang kuat itu Tuhan Aku masih mau menikmatinya Tuhan Aku mau melihatnya Tuhan Saya sedang mengerjakan Kami semua sedang mengerjakan Visi itu Janji Tuhan itu Dan saya berdoa Jaga Saya pribadi juga Tidak cuma berdoa Bapak Ibu Saudara Kita juga jaga tubuh kita Istirahat yang cukup Makan yang sehat Semuanya kita tahu Kondisi tubuh kita masing-masing Dan mulai hari ini Considerlah Sadarilah Bahwa tubuh kita ini penting Untuk kita Menggenapi janji Tuhan Amen Tetap kuat Ketika janji itu digenapi Kalau Tuhan kasih keturunan Janji atas keturunan Aku akan tetap kuat Ketika anak Aku akan gendong Anak dan cucuku Dengan tetap kuat Aku akan tetap melihat Tetap berdiri Tetap lompat-lompat Ketika Seribu gereja lokal Satu juta murid 2.30.300 Tuhan percayakan Saya bahkan berdoa Hari-hari ini Tuhan Aku mau tetap sehat Untuk melihat Kebangunan rohani Di kota Yogyakarta ini Tuhan Hari ini Tuhan percayakan Untuk saya mengembalakan Di army of God Saya berdoa Seribu army of God Seribu anak muda Aku berdoa Tuhan Mata ini biar melihat Kebangunan rohani Tidak cuma army of God Tidak cuma anak muda Bapak Ibu Saudara Anak-anak Orang dewasa Juga mengalami Kebangunan rohani Biar mata kita Dan kita tetap kuat Memandang janji Tuhan itu Digenapi Amen Mari Bapak Ibu Saudara Saya rindu Setiap kita belajar Daripada Kaleb Bagaimana mendapatkan Janji Tuhan itu Bagaimana Kaleb Mendapatkan janji Tuhan Jangan pernah remehkan Firman Tuhan Amen Jangan pernah remehkan Firman Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana kita Taat dan tunduk Dalam otoritas Taat dan tunduk Dalam otoritas ilahi Dan yang ketiga Bagaimana kita Mengikut Tuhan Dengan sepenuh hati Dan memelihara Tubuh kita Kita berdoa Ketika janji Tuhan itu Digenapi Kita akan bersuka Cita di dalamnya Amen Amen Setiap kita mahukan Terima janji Tuhan Amen Mari sama-sama kita bangkit Berdiri kita berdoa Bapak-Ibu Saudara Bapak-Ibu Saudara Bapak-Ibu Saudara Terima kasih.